Leluhur kekuatan jiwa menyerang jiwa Suandao Shen dengan ganas. Jiwa Suandao Shen sudah terluka parah, sehingga serangan leluhur kekuatan jiwa menghancurkannya tanpa ampun. Setelah jiwa hancur, tidak akan ada lagi Dewa Dao yang mendalam di dunia ini. Feng Wu Chen mencibir. Suandao Shen tidak bereaksi. Dia perlahan menutup matanya dan menunggu kematian. Mustahil baginya untuk memohon belas kasihan. Tak lama kemudian, jasad jiwa yang hancur itu pun lenyap. Aura Suandao Shen berangsur-angsur menghilang. Suamiku, auranya telah menghilang, kata Ling Xiao-siao. Ini berarti Suandao Shen telah meninggal. Feng Wu Chen tersenyum. Sebelum kau naik ke surga, bajingan tua ini menggunakan jiwa kekacauan primal untuk melukai jiwaku, memaksaku untuk menghancurkan diri sendiri dan bangkit kembali. Kali ini, dia menyerang lagi, jadi dia harus mati. Feng Wu Chen, hebat sekali. Binatang api mendalam kekacauan primal itu tertawa. Seorang ahli yang lebih kuat dari seorang penguasa telah dibunuh oleh kakak Feng. Ini pasti akan mengguncang seluruh dunia kekacauan purba. Liu Qing yang tertawa gembira. Berdaulat. Kerja bagus. Big Deeper Flame dan Ye Tianwei meraung marah. Di mata mereka, Suandao Shen sedang mencari kematian. Suandao Shen sudah mati. Leluhur monster kun merasa ketakutan. Suandao Shen pastinya adalah ahli dao surgawi pertama yang tewas di tangan seseorang dari dunia kekacauan purba. Feng Wu Chen terlalu menakutkan. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Leluhur monster kun bahkan lebih takut lagi. Dia dipenuhi dengan rasa takut terhadap Feng Wu Chen. Kekuatan Suandao Shen sangat mengerikan. Dalam pertarungan hidup dan mati, leluhur monster kun mungkin bukan tandingannya. Namun, makhluk mengerikan seperti itu bagaikan seekor semut di hadapan Feng Wu Chen. Ia dapat membunuhnya hanya dengan satu jentikan tangan. Oh, saat jiwa Suandao Shen menghilang, Feng Wu Chen tampaknya merasakan sesuatu dan mengerutkan kening. Guru, jiwa Suandao Shen. Zhang Junlan tiba-tiba berseru. Dia juga merasakan sesuatu. Jiwanya tiba-tiba menghilang. Kaisar Agung Dukun Kuno dan Kaisar Agung dan Feng berseru pada saat yang sama. Jiwanya tiba-tiba menghilang. Chaos Mystical Fire Beast dan Ling Xiao Xiao tercengang. Mereka menatap Feng Wu Chen dengan bingung. Sepertinya seseorang ingin menyelamatkan Suandao Shen. Feng Wu Chen tersenyum. Mendengar perkataan Feng Wu Chen, leluhur monster kun mengerutkan kening dan berpikir, siapa orangnya? Suamiku, apakah ada alkemis yang lebih kuat di dunia primal chaos? Ling Xiao Xiao bertanya sambil mengerutkan kening. Orang harus tahu bahwa Suandao Shen adalah seorang alkemis yang telah melampaui alam supremasi. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku juga tidak tahu. Aku tidak bisa merasakan kekuatan jiwa orang ini, tetapi orang yang bisa menyelamatkan Suandao Shen adalah seorang alkemis atau seseorang dari Dao Surgawi. Guru, itu pasti seseorang dari Dao Surgawi, kata Mata Dewa dengan hormat. Kau yakin? Feng Wu Chen bertanya dengan heran. Di antara para ahli Dao Surgawi di dunia kekacauan primal, hanya Suandao Shen yang merupakan seorang alkemis. Tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Mata Dewa berkata dengan hormat. Lupakan saja, tidak peduli siapa orangnya, kita tidak bisa menghentikannya menyelamatkan kita. Jika Dewa Suandao benar-benar hidup kembali, aku akan membunuhnya lagi jika dia berani menyerang lagi. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Dengan itu, Feng Wu Chen melepas cincin penyimpanan Suandao Shen. Melihat cincin penyimpanan yang sangat indah itu, Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, senjata ilahi kekacauan kuno. Suandao Shen adalah seorang alkemis dari Dao Surgawi. Harta karun di dalamnya pasti akan memuaskanku. Ini seharusnya menjadi yang terkuat di antara rampasan perang yang diperoleh Feng Wu Chen. Feng, dengan pikirannya, api hitam itu aktif dan melahap mayat Suandao Shen, mengubahnya menjadi abu. Kakak Feng, bagaimana rencanamu menghadapi orang tua itu? Liu Qingyang bertanya sambil mengangkat dagunya ke arah leluhur tua di Menkun. Feng Wu Chen menatap leluhur tua di Menkun. Sebelum Feng Wu Chen sempat berbicara, leluhur tua di Menkun berkata, Feng Wu Chen, jika kau ingin aku tunduk padamu, kau harus menyerah. Jangan khawatir, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi bawahanku. Feng Wu Chen mencibir, di mataku, kau bahkan tidak sebanding dengan jiwa nagaku. Bahkan jika kau tunduk padaku, aku tidak akan menempatkanmu pada posisi penting. Kau, leluhur tua di Menkun meledak dengan amarah. Wajah tuanya seganas harimau. Sebagai seorang ahli daosurgawi, Feng Wu Chen berani meremehkannya seolah-olah dia tidak berharga. Namun, leluhur tua di Menkun tidak berani marah. Dia hanya bisa menahan amarahnya. Leluhur tua di Menkun, aku ingin tahu apa yang terjadi saat itu. Kamu harus menjelaskannya dengan sangat jelas, kan? Asal kau menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku akan mengabaikan masalahmu yang telah melukaiku dengan serius. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Apa yang terjadi saat itu? Leluhur tua di Menkun mengerutkan kening, tidak tahu apa yang ingin ditanyakan Feng Wu Chen. Itu benar. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Kamu berasal dari daosurgawi. Kamu seharusnya sangat jelas tentang apa yang terjadi di alam kekacauan primal saat itu. Mungkin itu ada hubungannya denganmu. Apa yang ingin kau ketahui? Leluhur tua di Menkun mengerutkan kening dan bertanya. Mudah. Feng Wu Chen tersenyum gembira. Pertanyaan pertama, berapa banyak ahli daosurgawi yang ada di alam kekacauan primal? Kecuali Suan Daosen, ada empat. Leluhur tua di Menkun menjawab dengan jujur. Mereka juga ingin merebut kekuatan ilahi primordial. Apa hubunganmu dengan leluhur daosurgawi? Feng Wu Chen bertanya. Saya tidak yakin, tetapi kekuatan ilahi purba adalah kekuatan ilahi terkuat. Semua orang menginginkannya. Kami hanya mengenal leluhur daosurgawi dan tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Jawab leluhur tua kun iblis. Kalau begitu, ini pasti ada hubungannya dengan kekuatan gelap. Tebak Feng Wu Chen. Suan Daosen dan aku tidak memiliki hubungan apapun dengan kekuatan gelap alam kekacauan primal. Jawab leluhur tua di Menkun. Jika leluhur tua di Menkun dan Suan Daosen tidak memiliki hubungan dengan kekuatan gelap, maka satu-satunya yang berhubungan adalah dua ahli daosurgawi lainnya. Apa yang terjadi dengan saudara kembar binatang api misterius primal chaos? Karena dia masih hidup, maka pasti ada sesuatu yang disembunyikan saat itu. Feng Wu Chen bertanya lagi. Binatang api misterius primal chaos menatap leluhur tua di Menkun. Leluhur tua di Menkun melirik binatang api misterius primal chaos dan mengerutkan kening. Binatang darah merah primal chaos terlahir dengan akumulasi dao, jadi ia ditangkap. Akumulasi dao. Binatang api misterius primal chaos mengerutkan kening. Apa itu akumulasi dao? Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang bingung. Bukankah kamu dari dao surgawi? Mengapa Anda membutuhkan akumulasi dao? Feng Wu Chen mengerutkan kening dan bertanya. Leluhur tua kun iblis menjawab, akumulasi dao dapat meningkatkan kultifasi kita. Semakin kuat akumulasi dao, semakin kuat pula kekuatan kita. Bahkan jika kita berasal dari dao surgawi, kita tetap membutuhkan akumulasi dao untuk meningkatkan kultifasi kita. Akumulasi dao sangat langka, bahkan di dao surgawi. Siapa yang menangkap binatang darah merah kekacauan primal? Feng Wu Chen bertanya. Leluhur tua surgawi. Jawab leluhur tua di Menkun. Leluhur tua surgawi. Wajah binatang api misterius primal chaos sangat ganas, dan aura pembunuh yang mengerikan meledak. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Pertanyaan kedua. Feng Wu Chen, kamu sudah mengajukan banyak pertanyaan. Leluhur tua di Menkun menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, seolah-olah dia ingin menamparkan Feng Wu Chen sampai mati. Jika aku bilang ini pertanyaan kedua, ya sudahlah. Aku yang punya keputusan akhir sekarang. Feng Wu Chen mencibir. 4142. Wajah leluhur Monster Kun sangat ganas. Hanya surga yang tahu betapa marahnya dia saat ini. Leluhur tua Monster Kun, kau tampaknya tidak yakin. Feng Wu Chen mencibir saat kekuatan Dewa Primordialnya meletus. Begitu kekuatan Dewa Primordial dilepaskan, semua kekuatan lain di dunia harus tunduk padanya. Merasakan tekanan mengerikan dari kekuatan Dewa Primordial, wajah leluhur tua Monster Kun berubah drastis. Dia ketakutan setengah mati saat keringat dingin mengalir di punggungnya. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Terutama ketika aura mengerikan dari kekuatan Dewa Primordial terkunci padanya, monster leluhur tua Kun merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka tingkat ke-18. Perasaan itu terlalu menakutkan. Leluhur tua Monster Kun menelan ludah karena takut dan berkata dengan suara gemetar, kau. Kau boleh bertanya apapun yang kau mau. Di mana leluhur tua Wu Tian? Feng Wu Chen bertanya. Di ruang yang dia ciptakan sendiri. Mengenai di mana tepatnya dia berada. Aku tidak tahu. Leluhur tua Monster Kun menjawab tanpa ragu. Benar. Dengan kultivasi yang kuat seperti itu, memang tidak mudah untuk menemukannya jika dia ingin bersembunyi. Feng Wu Chen menganggupkan kepalanya, merasa kecewa. Sepertinya mustahil menyelamatkan binatang purba itu. Jangan takut. Ini pertanyaan terakhir. Setelah kau menjawabnya, kau boleh pergi. Dendam antara kau dan aku akan terhapus. Feng Wu Chen tersenyum tipis sambil menarik kembali kekuatan Dewa Primordialnya. Silakan bertanya. Leluhur tua Monster Kun akhirnya menghela nafas lega. Dia benar-benar takut bahwa kekuatan Dewa Primordial akan tiba-tiba menekannya. Feng Wu Chen menatap leluhur tua Monster Kun dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana cara memperoleh konotasi Dao. Keberadaan konotasi Dao hanya dapat dirasakan ketika seseorang mencapai alam kultivasi tertentu. Bahkan Dewa yang terhormat mungkin tidak dapat merasakan keberadaan konotasi Dao. Leluhur tua Monster Kun dengan cepat menjawab. Jadi begitu, Feng Wu Chen menganggupkan kepalanya dan tersenyum tipis, Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Anggap saja aku memberimu kesempatan. Aku akan menyingkirkan penghalangmu saat aku melakukannya. Jika lain kali, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Leluhur tua Monster Kun segera pergi, dan penghalang yang mengerikan itu pun lenyap bersamanya. Kakak Feng, apakah kau akan membiarkannya pergi begitu saja? Lin Yu bertanya dengan cepat. Biarkan dia hidup sebentar. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Bukankah aku selalu mengatakan ini di masa lalu? Ketika berhadapan dengan musuh, mereka harus mati. Juga. Feng Wu Chen, apakah kau punya tindakan pencegahan? Tanya Chaos Mystical Fire Beast. Di hadapan kekuatan absolut, tindakan balasan apapun tidak masuk akal. Meningkatkan kekuatan kita adalah hal yang paling penting. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Istriku, Ayo pergi. Aku akan membawamu ke Pangu Immortal Abode untuk melihatnya. Lalu aku akan membawamu ke Primal Chaos Realm untuk melihat dan memahaminya. Ses Dewa Kun, dia manusia dan kamu, Es Dance. Dan Monster Li juga. Dia, dan Monster, adalah Es. Es, telah, Sod. Tuhan, Tuhan, adalah Es, adalah yang terhormat. Dari mereka, Es. Tuan Muda, ada berapa banyak kekuatan di alam kekacauan Primal? Tuan Muda, ada berapa banyak orang di alam kekacauan Primal? Siapa nama mereka? Di Ruang Misterius. Suan Dao Shen, yang jiwanya telah tersebar, telah membentuk tubuh jiwa baru di Ruang Misterius. Ini adalah, Suan Dao Shen terkejut. Dia masih hidup. Suan Dao Shen, sebuah suara tua dan halus terdengar. Guru leluhur jalan surgawi, Suan Dao Shen mengerutkan kening. Dia tahu siapa orang itu dari suaranya. He he, jadi Suan Dao Shen masih mengingatku. Leluhur Dao Surgawi tertawa. Suan Dao Shen menatap angkasa tak berujung dan bertanya, kau menyelamatkanku. Benar sekali, aku menyelamatkanmu. Leluhur Dao Surgawi tersenyum tipis. Selain aku, mungkin tidak ada seorang pun di alam kekacauan yang dapat menyelamatkanmu. Mengenai membangun kembali tubuhmu, itu mudah bagimu. Mengapa kau menyelamatkanku? Tanya Suan Dao Shen. Ia tidak percaya bahwa leluhur Dao Surgawi melakukannya karena rasa simpati. Suan Dao Shen, tahukah kau bahwa kau tidak akan pernah ada setelah jiwamu tercerai-berai? Aku menyelamatkanmu untuk memberimu kesempatan. Leluhur guru jalan surgawi tersenyum tipis. Suan Dao Shen mengerutkan kening. Aku tahu itu tidak sesederhana itu. Apa? Suan Dao Shen, kamu tidak ingin hidup. Aku telah menyelamatkanmu. Bukankah seharusnya kau membalas budiku? Guru leluhur Heavenly Wei tersenyum tipis. Suan Dao Shen terdiam sejenak. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membalas budimu? Muridku adalah leluhur jiw Suan Dao. Suan Dao Shen, kau harus tahu bahwa aku menyelamatkanmu karena aku ingin kau membantuku secara diam-diam. Sesederhana itu. Leluhur guru jalan surgawi tersenyum tipis. Mencuri penguasa semua dunia. Suan Dao Shen mengerutkan kening. Bagaimana mungkin murid sekte ini kalah dari adik lelaki leluhur ini? Leluhur Primal Chaos telah menjadi Master of All Worlds selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk perubahan. Heavenly Wei Ancestral Master tersenyum tipis. Kamu hanya tidak ingin kalah dari leluhur ilahi jalan surgawi. Anda ingin ikut campur dalam urusan leluhur jiw Suan Dao. Bahkan jika kamu mengambil Master of All Worlds, itu bukanlah kemampuan sejati leluhur jiw Suan Dao. Apakah kamu tahu berapa banyak orang tak berdosa yang akan mati? Suan Dao Shen berkata dengan suara rendah. Guru leluhur jalan surgawi, orang tua ini, sedang mempermainkan kehidupan semua kultifator di alam kekacauan. Pikir Suan Dao Shen. Sejak kapan Suan Dao Shen peduli dengan hidup dan mati orang lain? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau hanya perlu berjanji padaku bahwa kau akan membantuku secara diam-diam. Kau tidak perlu khawatir tentang hal lain. Heavenly Wei Ancestral Master tersenyum tipis. Saya bisa menjanjikannya padamu. Suan Dao Shen berkata, Namun, kamu harus tahu betapa mengerikannya kekuatan Dewa Primordial dan kekuatan jiwa Feng Wu Chen. Aku tidak perlu memberitahumu. Jika leluhur jiw Suan Dao ingin berhadapan dengan leluhur Primal Chaos, Feng Wu Chen pasti akan ikut campur. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bocah itu. Kau seharusnya melihatnya sekarang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya bahkan jika aku bekerja sama dengan leluhur Yao Kun. Bukannya kau tidak bisa melakukan apapun pada Feng Wu Chen, tetapi kau melewatkan kesempatan itu. Leluhur Yao Kun bukanlah seorang alkemis. Jika kau mengingatkannya dengan cepat, kau mungkin punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Sayangnya, kau tidak memanfaatkan kesempatan itu. Leluhur Dao Surgawi tersenyum tipis, kekuatan Dewa Primordial memang kuat, tetapi bukan tidak mungkin untuk menghadapi Feng Wu Chen. Saya kebetulan melihat istri dan teman-teman Feng Wu Chen hari ini. Inilah kelemahan Feng Wu Chen. Guru leluhur Jalan Surgawi, karena kamu sudah ikut campur, kamu tidak berencana untuk menghadapi Feng Wu Chen secara pribadi. Suan Dao Shen mengerutkan kening dan bertanya. Mengapa guru leluhur ini perlu mengambil tindakan secara pribadi untuk menghadapi seorang junior? Leluhur Dao Surgawi tersenyum tipis, leluhur Jiu Suan Dao telah menguasai kekuatan gelap dan penyihir akan segera keluar. Perang sudah dekat, saya harap Suan Dao Shen akan lebih berhati-hati. Begitu guru leluhur Jalan Surgawi selesai berbicara, ruang itu tiba-tiba berubah. Suan Dao Shen benar-benar kembali ke ruang misteriusnya. Feng Wu Chen, wajah tua Suan Dao Shen langsung menjadi suram. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, aku tidak akan memaafkanmu. Semua orang yang berhubungan denganmu, aku ingin mereka mati. Feng Wu Chen, kursi ini akan memberi tahu Anda konsekuensi jika membuat kursi ini marah. 4143 Tiga hari kemudian, di Aula Utama Kuil Abadi Pangu, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan generasi muda lainnya berkumpul di Aula Utama. Kaisar Myriad World dan Kaisar Ancient Sorcerer berkultifasi dalam pengasingan. Dengan bantuan energi dewa kuno, bola ilahi penentang surga, dan banyak harta serta ramuan lainnya, kultifasi mereka pasti akan melonjak pesat. Kakak Feng, mengapa kau memanggil kami ke sini? Kita harus bergegas dan berkultifasi. Kita tidak bisa membiarkan Kaisar Myriad World dan yang lainnya melampaui kita. Liu Qingyang berkata dengan cemas. Feng Wu Chen tersenyum senang. Tentu saja, aku akan memberimu beberapa harta karun yang bagus. Harta karun. Mendengar dua kata ini, mata semua orang berbinar. Tuan muda, mungkinkah itu harta karun di dalam cincin penyimpanan dewa Suandao? Tebak Long Nityan. Santong tersenyum gembira. Saudara Feng, harta apa yang kamu miliki? Keluarkanlah. Itu adalah harta terbaik untuk meningkatkan kultifasi. Santong, kamu sudah menebaknya. Feng Wu Chen menatap Santong dengan heran. Apakah itu benar-benar harta karun yang dapat meningkatkan kultifasi seseorang? Semua orang terkejut, dan ekspresi mereka menjadi semakin bersemangat. Suamiku, harta apa ini? Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dalam beberapa hari ini, kamu sudah memahami secara garis besar alam kekacauan. Namun, karena kamu baru saja naik ke alam kekacauan, kultifasimu masih sangat lemah. Jadi, aku harus menyiapkan beberapa harta karun yang kuat untukmu. Kakak Feng, jangan membuat kami penasaran. Cepat beri tahu kami. Kau membuat kami cemas. Miao King Ching berkata dengan cemas. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan mendirikan penghalang Dewa Naga di Aula Utama. Semua orang terdiam dan menatap Feng Wu Chen penuh harap. Feng Wu Chen mengulurkan tangannya dan seberkas energi emas muncul di telapak tangannya. Energi itu memancarkan energi yang sangat murni. Asal usul energi Dewa Kuno Mata semua orang yang terkejut tertuju pada asal mula kekuatan ilahi primordial. Semua orang terkejut. Suamiku, apa ini energi Dewa Kuno? Ling Xiao Xiao bertanya dengan kaget. Wajahnya kosong. Sungguh kekuatan ilahi purba yang mendominasi dan murni. Kaisar Ye Jun tercengang. Yang mulia, mungkinkah Anda juga mengandalkannya untuk meningkatkan basis kultifasi Anda dengan begitu cepat? Jian Chou bertanya dengan kaget. Wajahnya membatu. Feng Wu Chen tertawa samar, tidak sepenuhnya, tetapi juga sangat penting. Ini adalah sumber kekuatan Dewa Primordial, dan dapat langsung diserap untuk meningkatkan kultifasi seseorang. Meskipun tidak secepat manik Dewa Penentang Surga, efeknya masih sangat kuat. Kita bisa langsung menyerapnya untuk meningkatkan basis kultifasi kita. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya langsung gembira. Seolah-olah mereka telah memenangkan lotre. Feng Wu Chen menganggup dan melanjutkan, cincin spasial Kaisar Agung Dunia Segudang dan yang lainnya hanya berisi kekuatan Dewa Kuno. Tidak ada asal kekuatan Dewa Kuno. Lagi pula, tidak banyak harta karun seperti ini. Sebagai orang-orang dari Jiwa Naga, tentu saja kamu memiliki prioritas untuk menjadi lebih kuat dari mereka. Aku telah menyiapkan segalanya untukmu, tetapi ingat, fondasi adalah yang terpenting. Terima kasih, Saudara Feng. Terima kasih, Tuanku. Kegembiraan semua orang tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Saudara Feng, kau tidak mencuri harta karun ini, kan? Tanya Long Xiao Feng. Haha, Feng Wu Chen tertawa dan berkata, Tuan Muda Xiao Feng benar. Harta karun ini dicuri dari leluhur Dao Jiu Suan. Ini adalah kekuatan Dewa Purba yang ditinggalkan leluhur Dao Surgawi kepadanya. Leluhur Dao Jiu Suan ingin mencuri kekuatan Dewa Purba milikku, tetapi pada akhirnya, aku yang mencurinya. Aku akan menyuntikkan kekuatan Dewa Primordial ke dalam cincin spasialmu. Dengan syarat fondasimu stabil, kamu dapat meningkatkan basis kultifasimu kapan saja. Penguatan Jiwa Naga akan bergantung padamu. Selanjutnya, Feng Wu Chen menyuntikkan kekuatan Dewa Primordial ke dalam cincin spasial Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, dan membiarkan mereka segera berkultifasi. Dengan sumber daya yang kuat dan waktu yang cukup untuk berkultifasi, Feng Wu Chen yakin bahwa basis kultifasi Ling Xiao Xiao dan yang lainnya akan melambung tinggi. Aku juga harus meningkatkan pedang Dewa Naga menjadi artefak ilahi yang kacau. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dengan rana alkemis Feng Wu Chen saat ini, meningkatkan artefak ilahi yang kacau tidaklah sulit. Setelah pedang Dewa Naga, Mata Dewa, dan cincin pertumbuhan ditingkatkan ke tingkat artefak Dewa Cao Tig, kekuatan tempur Feng Wu Chen secara alami akan menjadi lebih kuat. Di ruang misterius, tubuh Suan Dao Shen telah direformasi, dan seluruh ruang dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang sangat menakutkan. Leluhur tua di Menkun, Suan Dao Shen mentransmisikan suaranya. Suan Dao Shen, kamu masih hidup. Suara terkejut leluhur tua di Menkun tiba-tiba terdengar. Suan Dao Shen mentransmisikan suaranya, sepertinya Feng Wu Chen tidak membunuhmu. Feng Wu Chen hanya mengizinkanku menjawab beberapa pertanyaan. Saat itu, bukan berarti aku tidak ingin membantu, tetapi sudah terlambat. Leluhur tua di Menkun menyampaikan suaranya. Dia sedikit banyak khawatir bahwa Suan Dao Shen akan menyalahkannya. Leluhur tua di Menkun, kau punya hubungan dengan leluhur tua tanpa surga. Di mana dia, Suan Dao Shen mentransmisikan suaranya dan bertanya. Dia tampaknya tidak menyalahkan leluhur tua di Menkun. Feng Wu Chen juga menanyakan hal yang sama kepadaku, tetapi aku tidak memberitahunya. Mengapa kamu mencari leluhur tua tanpa langit? Leluhur tua di Menkun bertanya dengan rasa ingin tahu. Bawa aku ke sana, dan kau akan tahu kapan saatnya tiba. Suan Dao Shen menyampaikan suaranya. Dunia gelap. Leluhur tua di Menkun dan Suan Dao Shen muncul. Leluhur tua tanpa langit telah berkultivasi di dunia gelap milik Ahsi. Namun, di dalam kekuatan gelap, selain leluhur tua Dewa Iblis dan leluhur tua Cimo, tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Leluhur tua kun Iblis tersenyum tipis. Tepat saat leluhur tua di Menkun selesai berbicara, mereka berdua menghilang secara misterius. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di wilayah yang gelap. Wilayah itu dipenuhi aura yang mengerikan. Suan Dao Shen, lama tak berjumpa. Apa kabar? Suara tawa tua terdengar. Suan Dao Shen tersenyum tipis dan berkata, seperti yang diharapkan dari leluhur tua tanpa surga. Kultifasimu semakin kuat, daomu telah melampauiku. Leluhur tua di Menkun tersenyum gembira dan berkata, Saudara tanpa langit, apakah aku mengganggu kultifasimu? Saudara Iblis kun, jangan khawatir. Aku sudah keluar dari pengasingan. Leluhur tua tanpa langit tersenyum tipis. Saat leluhur tua tanpa langit muncul, wilayah gelap tiba-tiba menyala. Ini adalah lautan yang tak berbatas, dengan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Leluhur tua tanpa langit mengenakan jubah hitam. Rambut dan janggutnya putih, dan wajahnya kurus. Dia memancarkan aura lemah. Namun, aura yang dipancarkannya lebih kuat dari Suan Dao Shen dan leluhur tua di Menkun. Wilayah leluhur tua tanpa surga cukup istimewa. Suan Dao Shen tersenyum tipis. Suan Dao Shen, mengapa kau mencariku? Leluhur tua tanpa langit tersenyum tipis. Jelas, dia menduga bahwa Suan Dao Shen ada di sini untuk sesuatu. Leluhur tua di Menkun juga memandang Suan Dao Shen. Guru leluhur tanpa surga telah menyelamatkan hidupku. Aku berjanji padanya untuk membantu leluhur Dao Jiu Suan secara diam-diam. Orang di balik kekuatan gelap adalah leluhur tua tanpa surga. Itulah sebabnya aku ada di sini, kata Suan Dao Shen. Guru leluhur tanpa langit menyelamatkanmu. Wajah leluhur tua di Menkun dipenuhi dengan keterkejutan. 4.144 Leluhur tua Wutian, dengan kekuatanmu, mengapa engkau bersedia tunduk kepada Patriark Jalan Surgawi? Suan Dao Shen bingung dan bertanya, kamu harus cukup kuat untuk melawannya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Mengapa? Patriark tanpa langit menyelah sebelum legenda Dao Mendalam selesai berbicara, dengan kekuatanku, aku tidak akan pernah tunduk kepada Patriark Dao Surgawi. Namun, Patriark Dao Surgawi telah mengeluarkan perintah Dao Surgawi, jadi aku tidak punya pilihan selain membantu. Selain itu, Tuan Patriark Dewa Iblis memiliki persahabatan denganku. Itu dapat dianggap sebagai balas dendam untuk Patriark Dewa Iblis. Ordo Dao Surgawi, ekspresi Suan Dao Shen berubah. Leluhur tanpa langit berkata dengan tak berdaya, sekalipun aku tidak memberi muka pada leluhur Dao Surgawi, tidak bisakah aku memberi muka pada Dao Surgawi? Siapakah yang meminta token Dao Surgawi berada di tangan pendiri Dao Surgawi? Sepertinya kita semua telah menjadi pion leluhur Dao Surgawi. Wajah tua Suan Dao Shen menjadi gelap. Leluhur tanpa langit tersenyum tipis. Apapun hasilnya, aku akan kembali ke hukum Surgawi setelah pertempuran ini. Aku juga punya ide yang sama. Leluhur tua monster kun mengangguk. Suan Dao Shen berkata dengan enteng, aku telah berkultivasi di alam kekacauan selama bertahun-tahun dan akumulasi Daoku belum banyak berkembang. Sudah waktunya untuk kembali. Bagaimanapun, alam kekacauan bukanlah dunia kita dan leluhur ilahi Dao Surgawi tidak mudah untuk dihadapi. Namun, sebelum aku kembali, aku harus menemukan Feng Wuchen dan mengambil kembali jiwa kekacauanku. Selain itu, aku harus merebut energi jiwanya dan memurnikan jiwanya sehingga dia tidak dapat dibangkitkan. Di akhir pidatonya, Suan Dao Shen melepaskan niat membunuh yang mengerikan tanpa terkendali. Feng Wuchen, leluhur tua Wu Tian mengerutkan kening dan berkata, leluhur Dao Jiu Suan selalu ingin merebut kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen, tetapi dia gagal. Anak itu tidak mudah dihadapi. Saya tidak tahu banyak tentang Feng Wuchen, tetapi dia memiliki kekuatan ilahi leluhur yang berarti dia tidak boleh diremehkan. Kita tidak boleh ceroboh saat berhadapan dengannya. Dan jangan lupa, Patriar Primal Chaos dan orang-orang tua lainnya yang menjaga kuil Primal Chaos belum bergerak karena itu tidak perlu. Leluhur kun monster menggeram, Feng Wuchen ini memang tidak mudah dihadapi. Jika bukan karena kekuatan dewa primordialnya, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Mengingat kejadian di mana Feng Wuchen bersikap begitu arogan di depannya, leluhur tua Yao Kun dipenuhi dengan amarah. Kita lihat saja, leluhur tanpa langit berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang ada terlalu banyak faktor, dan Feng Wuchen adalah yang terbesar. Kita tidak bisa ceroboh. Lupakan saja, jangan bahas ini lagi. Suan Daosen, kita sudah lama tidak bertemu, ayo kita minum-minum. Suan Daosen tersenyum gembira, baiklah. Tempat tinggal abadi naga. Dalam waktu satu jam, Feng Wuchen telah berhasil meningkatkan pedang dewa naga, mata dewa, baju perang, cincin pertumbuhan, dan harta karun lainnya menjadi artefak dewa kekacauan. Hanya dari aura kuat yang terpancar, orang bisa tahu kalau ia sangatlah kuat. Pedang dewa naga telah menjadi puluhan kali lebih kuat, bahkan mungkin seratus kali lebih kuat. Terima kasih, guru, kata Long Senjian dengan penuh semangat. Guru, aku bisa merasakan bahwa area di mana aku bisa mengendalikan aliran waktu semakin membesar. Sebuah suara gembira terdengar dari gigi pohon. Feng Wuchen tersenyum gembira, untungnya, bangsa dewa roh neraka memiliki banyak batu dewa kekacauan dan artefak dewa kekacauan. Meskipun tidak sekuat lonceng surgawi kekacauan kuno yang diberikan leluhur kekacauan kepadaku, namun tidak jauh lebih lemah. Dengan artefak ilahi, tak ada seorang pun di bawah Chaos Heavenly Master yang dapat menandingiku. Tuan, masih ada harta karun yang lebih hebat lagi di alam kekacauan, artefak ilahi tertinggi kekacauan. Mata dewa berkata, Patriark Dao Surgawi menghancurkan mata matahari karena dia memiliki artefak dewa tertinggi kekacauan. Artefak ilahi tertinggi kekacauan. Feng Wuchen tersenyum, Ketika alam alkemisku berhasil menembus alam master surgawi Chaos, aku mungkin bisa menempa artefak ilahi tertinggi Chaos. Setelah melahap beberapa jiwa Chaos, alam alkemisku telah meningkat pesat. Aku tidak jauh dari menerobos ke alam kaisar dewa Chaos. Tuan, bahkan jika Anda dapat menempanya, Anda tidak memiliki bahan yang kuat. Mata dewa berkata dengan hormat. Feng Wuchen tertegun, lalu tersenyum pahit, Itu benar. Bangsa dewa roh neraka sangat kuat, tetapi mereka hanya memiliki selusin batu dewa kekacauan. Saya khawatir tidak ada batu dewa yang lebih kuat dari itu di seluruh alam kekacauan. Tuan, jika memang ada, itu ada di alam surgawi Wuji, kata pedang dewa naga. Sepertinya aku harus merepotkan tetua kedua. Ada juga binatang aneh di alam surgawi Wuji. Aku harus meminta bantuan mereka. Feng Wuchen mengangguk. Ledakan. Pada saat ini, sebuah ledakan datang dari pangu Immortal Mansion. Seseorang yang terluka parah membuat lubang besar di alun-alun rumah abadi pangu. Apa yang terjadi? Feng Wuchen mengerutkan kening, merasakan aura lemah, lalu berjalan keluar dari pavilion alkimia. Sesampainya di alun-alun, Feng Wuchen melihat wajah yang dikenalnya. Kaisar Lingyun. Feng Wuchen sangat terkejut, dan segera turun. Feng Wuchen, selamatkan Chaos Divine Nation ku. Kaisar Lingyun yang terluka parah segera meraih Feng Wuchen untuk meminta pertolongan, wajahnya yang pucat penuh dengan kecemasan. Apa yang sedang terjadi? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, bangsa Chaos Divine begitu kuat, kekuatan mana yang mampu menghadapi bangsa Chaos Divine milikmu? Kakekmu adalah ahli alam ilahi tertinggi. Kekuatan gelap. Kekuatan gelap tiba-tiba menyerang Chaos Divine Nation, dan banyak menteri yang diam-diam dikendalikan oleh mereka untuk mengancam kakekku. Kekuatan mereka sangat mengerikan, menyebabkan Chaos Divine Nation menderita banyak korban. Aku juga mempertaruhkan nyawaku untuk datang ke pangu Immortal Mansion. Kaisar Lingyun berkata dengan cemas. Kekuatan gelap. Feng Wuchen tertegun dan mengerutkan kening, bangsa dewa kekacauan disegel oleh penghalang yang kuat. Bahkan jika pengawal dewa perang diam-diam mengawasi, mereka tidak akan menyadari apapun. Feng Wuchen melihat bahwa Chaos Divine Nation tidak pernah menjadi musuhmu. Tolong, bantu aku. Kaisar Lingyun berkata dengan cemas. Sepertinya karenamu Chaos Divine Nation tidak melakukan apapun padaku. Tiga negara dewa telah lama mendambakan posisi penguasa semua alam. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dulu, Chaos Divine Nation pernah disihir oleh leluhur Dao Jiu Suan, dan memang aku yang memperingatkan kakekku, jadi Chaos Divine Nation tidak pernah menjadi musuhmu. Kaisar Lingyun berkata dengan cepat. Feng Wuchen menepuk Kaisar Lingyun, dan luka seriusnya tiba-tiba sembuh dengan kecepatan yang mengerikan. Terima kasih. Kaisar Lingyun berkata dengan penuh rasa terima kasih. Sejak Chaos Divine Nation disegel, mereka menjadi patuh. Feng Wuchen tersenyum tipis, perang akan segera terjadi, dan kita membutuhkan orang-orang. Bangsa Chaos Divine tidak lemah. Apakah kamu bersedia berdiri di pihakku? Feng Wuchen, jika kau menyelamatkan Chaos Divine Nation, kami bersedia berdiri di pihakmu. Kaisar Lingyun berkata tanpa ragu. Karena kekuatan gelap telah bergerak ke Chaos Divine Nation, tampaknya kekuatan gelap lainnya juga akan bergerak. Pertunjukan akan segera dimulai. Feng Wuchen tersenyum tipis, ayo pergi, bawa aku untuk melihatnya. Besar, terima kasih, Saudara Feng. Kaisar Lingyun tersenyum penuh terima kasih dan segera menghilang bersama Feng Wuchen. 4.145. Ares Yang Haus Darah, siapa yang mengawasi bangsa ilahi Primal Chaos? Setelah memasuki domen kekacauan Primal, Feng Wuchen segera mengirimkan transmisi suara ke Dewa Perang Yang Haus Darah. Tuan Muda, suku naga Primal Chaos sedang memantau negara Dewa Primal Chaos, jawab Ares Yang Haus Darah dengan hormat. Koalisi kegelapan telah bergerak, dan bangsa Dewa Kekacauan Primal telah menderita banyak korban. Mungkin mereka akan bergerak melawan vaksi lain dalam waktu dekat. Sampaikan perintahku, dan bunuh siapapun yang berani bergerak. Feng Wuchen berkata dengan nada mendominasi. Dimengerti, jawab Ares Yang Haus Darah dengan hormat. Tuan Muda, Anda sangat mendominasi. Tidak seperti Tetua Agung, Anda tidak perlu khawatir tentang ini dan itu. Feng Wuchen telah memperingatkan Cimo Lao Tzu bahwa jika koalisi gelap tetap bertahan, Feng Wuchen akan memberi mereka tempat tinggal. Namun, jika mereka berani bergerak, Feng Wuchen akan membunuh mereka semua. Tuan Muda Ao Tian, siapa yang mengawasi negara dewa kekacauan primal? Feng Wuchen bertanya pada Ao Tianlong. Ao Tianlong menjawab dengan hormat, Tuan Muda, ayahku dan tiga penegak hukum sedang memantau negara ilahi kekacauan primal. Ayahmu memantaunya secara pribadi. Feng Wuchen terkejut. Tuan Muda Ao Tian, mengapa kamu tidak datang ke primal Chaos Divine Nation juga? Baiklah, Ao Tianlong menjawab dengan hormat. Tak lama kemudian, Kaisar Lingyun dan Feng Wuchen tiba di primal Chaos Divine Nation. Begitu Feng Wuchen muncul, Naga Obor dan ketiga penegak hukum segera berseru dengan hormat, Salam, Tuan Muda. Thor Dragon menjawab dengan hormat, Tuan Muda, penghalang di sekitar primal Chaos Divine Nation telah menghilang. Penghalang itu telah disegel oleh penghalang kuat lainnya. Saya merasa ada sesuatu yang salah. Paman Naga Obor, Koalisi kegelapan telah bergerak ke negara dewa kekacauan primal. Kaisar Lingyun meminta bantuanku. Aku akan masuk dan melihat apa yang terjadi. Feng Wuchen tersenyum. Begitu, jawab Thor Dragon. Tuan Muda, harap berhati-hati. Kastil Raksasa di primal Chaos Divine Nation memang disegel oleh penghalang kuat lainnya. Ini bukan penghalang dari primal Chaos Divine Nation. Kita tidak bisa masuk. Kaisar Lingyun berkata dengan kaget. Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa menerobos. Ini adalah penghalang yang dibuat oleh Celestial Kekacauan 9. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, dengan kekuatan kakemu atau kekuatan primal Chaos Imperial Preceptor, mereka dapat menghancurkannya kapan saja. Sepertinya mereka terancam dan tidak dapat melakukan apapun. Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita bisa masuk? Kaisar Lingyun bertanya dengan cemas. Jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Penghalang ini tidak bisa menghentikanku. Setelah berkata demikian, Feng Wuchen mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan penghalang kuat itu. Retakan. Feng Wuchen mengetuk pelan, dan dengan suara retak, penghalang kuat yang menyelimuti kastil kerajaan ilahi primal Chaos Runtuh. Begitu penghalang itu hancur, aura kuat mulai menyebar ke seluruh area. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tidak bisakah kita masuk sekarang? Kaisar Lingyun terkejut dan tercengang. Ini adalah penghalang yang dibuat oleh Celestial Kekacauan 9 kali lipat. Feng Wuchen memecahkannya dengan ketukan biasa. Bukankah ini sangat tidak normal? Feng Wuchen bahkan tidak menggunakan kekuatan ilahi primordial. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah kultifasi Feng Wuchen telah melampaui 9 kekacauan surgawi? Kaisar Lingyun tidak dapat mempercayainya. Suara mendesing. Pada saat ini, Ao Tianlong datang dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Tuan Muda. Tuan Muda Ao Tianlong datang di waktu yang tepat. Ayo masuk. Feng Wuchen tersenyum tipis seolah-olah dia baru saja kembali ke rumah. Kaisar Lingyun. Melihat Kaisar Lingyun, Ao Tianlong awalnya tertegun, lalu mengerutkan kening. Tuan Muda, apakah bangsa Dewa Kekacauan Primal? Sebelum Ao Tianlong sempat menyelesaikan perkataannya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan ilahi gelap yang mengerikan datang dari Primal Chaos Definition. Fraksi Gelap. Ao Tianlong mengerutkan kening. Kaisar Lingyun berkata dengan muram, Fraksi kegelapan telah menyusup ke negara Dewa Kekacauan Primal dan diam-diam mengancam para menteri. Kakekku dan guru besar juga harus diancam. Negara Dewa Kekacauan Primal telah menderita banyak korban. Aku tidak punya pilihan selain meminta bantuan saudara Feng. Ayo masuk dan lihat apa yang terjadi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan memimpin untuk turun. Pada saat yang sama, para ahli dari Primal Chaos Definition dan Dark Faction merasakan hancurnya penghalang tersebut. Penghalangnya telah hancur. Kaisar Primal Chaos Definition tiba-tiba mendongak. Kaisar, itu adalah Tuan Muda dan Feng Wuchen, dan Tuan Muda Ao Tianlong. Guru besar sangat gembira. Saat dia melihat Feng Wuchen, dia tahu bahwa bangsa Dewa Kekacauan Primal telah diselamatkan. Tuan Muda benar-benar mengundang Feng Wuchen ke sini. Para pangeran dan para petinggi terkejut dan tidak percaya. Jutaan orang di Primal Chaos Definition semuanya memandang Feng Wuchen yang turun dari kehampaan. Pada saat ini, Feng Wuchen adalah Dewa Perang, penyelamat mereka, bagi jutaan orang di Primal Chaos Definition. Setelah pertempuran sebelumnya, banyak ahli Primal Chaos Definition yang terluka parah. Lebih dari seratus ribu orang tewas di pihak tentara. Puluhan Menteri telah dipaksa untuk tunduk. Kaisar Primal Chaos Definition dan Grand Tutor tidak berani melakukan apapun. Feng Wuchen, pemimpin sembilan kekacauan surgawi master dari fraksi kegelapan, menatap dingin ke arah Feng Wuchen dengan ekspresi muram. Liga legenda. Apakah dia Feng Wuchen? Apakah dia orang yang mendobrak penghalang itu? Mengapa aku tidak melihat sesuatu yang menakutkan darinya? Bangsa Dewa Primal Chaos bukanlah kekuatan kuil Primal Chaos. Ini tidak ada hubungannya dengan Feng Wuchen, kan? Apa yang dia lakukan di sini? Para penguasa fraksi kegelapan lainnya memandang Feng Wuchen yang turun dari langit. Seperti yang diharapkan dari kerajaan Primal Chaos, istana-istana di sini sangat megah. Istana-istana itu lebih dari sepuluh kali lebih besar dari panggu Imortal Abode. Feng Wuchen tersenyum tipis, melihat bangunan-bangunan padat di sekelilingnya, dia berseru. Orang bisa membayangkan betapa besarnya istana Primal Chaos Definition hingga mampu menampung jutaan orang. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen, Kaisar Lingyun dan Ao Tianlong mendarat di alun-alun besar di depan istana utama. Kakek, guru besar, apakah Anda baik-baik saja? Kaisar Lingyun bergegas mendekat dengan cemas. Desir. Namun, suatu sosok tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Kaisar Lingyun. Ledakan. Novel League of Legends Yexlengsu.com Buang. Begitu sosok itu muncul, Feng Wuchen menyerang. Tiba-tiba, terjadi ledakan dan energi yang mengerikan membuat orang itu memuntahkan darah dan tubuhnya terlontar seperti bola meriam. Feng Wuchen sangat kejam. Orang itu sudah mati. Membunuh dengan satu pukulan. Kamu terlalu berani untuk menghentikan Primal Chaos Heavenly Master sebagai Kaisar Dewa Chaos tingkat kelima. Beruntunglah kau karena aku yang menyerang. Jika Tuan Muda Kaisar Lingyun menyerang, kau pasti sudah mati, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Tuan Muda, dia sudah meninggal, kata Ao Tianlong. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen tertegun. Dia tersenyum canggung dan berkata, maafkan aku. Aku memukulnya terlalu keras. Aku tidak menyangka akan membunuhnya dengan satu pukulan. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Itu karena dia terlalu lemah dan tidak bisa menerima pukulan. 4146. Anak Nakal, kamu sedang mencari kematian. Kaisar Dewa Chaotik tingkat ke-9 meraung. Kekuatan ilahi kegelapannya yang sombong meletus dan aura pembunuhnya membumbung tinggi. Tria itu menghentakkan kakinya ke tanah dan menyerang dengan ganas. Dia meninju Feng Wuchen tanpa ampun. Zhou Xuanfeng, berhenti. Pria terkemuka itu berteriak dengan marah, tetapi sudah terlambat. Tuan Muda Ola, hati-hati. Ao Tianlong berteriak dan menyerbu ke depan dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, begitu Ao Tianlong mulai bergerak, pemandangan berikut memberinya kejutan besar. Ledakan. Engah. Tepat saat ahli dari kekuatan gelap menyerang, Feng Wuchen menyerang dengan kecepatan yang lebih cepat. Terjadi ledakan keras dan kekuatan ilahi yang luar biasa menyebabkan ahli dari kekuatan gelap itu memuntahkan darah. Tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam dan menembus beberapa istana. Kekuatan ilahi yang sombong membunuh Kaisar Dewa Cautik tingkat ke-9 di tempat. Benar sekali. Itu hanya pukulan. Pukulan Feng Wuchen mengejutkan semua orang. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Pengendaliannya terhadap kekuatan ilahi telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pakar terkemuka dari kekuatan gelap itu terkejut. Ini keterlaluan. Bocah ini berani membunuh orang-orang kita. Seorang Master Surgawi yang kacau menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Kekuatan ilahi yang mengerikan meletus dan dia hendak menyerang, tetapi dia dihentikan. Jangan gegabuh. Jangan lupa apa yang dikatakan leluhur Cimo. Kekuatan ilahi kegelapan kita tidak mampu menekan kekuatan ilahinya, kata pakar terkemuka dari Master Surgawi Cautik tingkat ke-9 dengan sungguh-sungguh. Kapan Feng Wuchen menjadi begitu kuat? Tingkat kultifasinya meningkat terlalu cepat. Seorang ahli dari kekuatan gelap tercengang dan ekspresinya kaku. Kudengar dia hanya seorang kaisar Cautik. Sekarang tampaknya tingkat kultifasinya berada di atas alam kaisar Dewa Cautik tingkat ke-9. Apakah dia telah berhasil mencapai alam Master Surgawi Cautik? Bagaimana mungkin, kata pakar lain dari kekuatan gelap dengan tidak percaya. Sementara para ahli dari kekuatan gelap terkejut, mereka menatap Feng Wuchen dengan ganas. Mereka ingin mencabik-cabik Feng Wuchen dan membakarnya menjadi abu. Feng Wuchen melirik mereka dan senyum tak berbahaya muncul di wajahnya. Dia membunuh ahli kaisar Dewa Cautik tingkat ke-9 dengan satu pukulan. Kekuatan Feng Wuchen sudah menjadi begitu kuat. Mungkinkah dia telah berhasil mencapai primal Chaos Heavenly Venerate? Kekuatan sucinya meletus dalam sekejap, lalu lenyap dalam sekejap. Hati kaisar Ling Yun bergetar hebat. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan yang tidak biasa. Kenyataan bahwa Feng Wuchen mampu membunuh ahli kaisar Dewa Cautik surga ke-5 dengan satu pukulan sudah cukup menakutkan. Feng Wuchen berhasil membunuh kaisar Dewa Cautik tingkat 9 dengan satu pukulan. Tingkat kultifasinya jelas di atas kaisar Dewa Cautik tingkat 9. Kaisar Ling Yun sangat yakin. Kaisar Ling Yun teringat saat ia bertarung dengan Feng Wuchen. Saat itu, Feng Wuchen sangat lemah. Tapi sudah berapa lama, kultifasi Feng Wuchen telah menembus ke tingkat ke-9 kaisar Dewa Kekacauan? Seberapa mengerikan kecepatan kultifasinya? Agar yang lain bisa mencapai tingkat ini, bahkan para jenius teratas di dunia Cautik pun akan membutuhkan waktu puluhan juta tahun. Feng Wuchen bahkan tidak memakan waktu setengah tahun. Kaisar Ling Yun tidak dapat membayangkan dan tidak dapat mengerti. Bukan hanya kaisar Ling Yun, semua orang di Cautik Divine Nation, termasuk kaisar dan guru kekaisaran, terkejut. Tidak seorang pun berani percaya bahwa kekuatan Feng Wuchen telah mencapai tingkat seperti itu. Kekuatan Feng Wuchen saat ini sudah tak terkalahkan di bawah Cautik Heavenly Master. Jika kekuatan suci yang mengerikan itu meletus, ditambah dengan keterampilan hebat seribu ilusi, pasti akan membuat musuh lengah. Membunuh kaisar Dewa Cautik tingkat ke-9 dengan satu pukulan bukanlah hal yang sulit. Kakek, guru kerajaan, apa kabar? Kaisar Ling Yun bertanya dengan cepat. Tuan Muda, kami baik-baik saja. Sang guru kekaisaran tiba-tiba terbangun dan menggelengkan kepalanya dengan linglung. Tuan Muda, beruntunglah Anda kembali tepat waktu. Kalau tidak, negara Dewa yang kacau akan menjadi milik mereka. Seorang pangeran berkata dengan wajah penuh ketakutan. Luka-lukamu, raja kekacauan primal menatap kaisar Ling Yun dengan kaget, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Saat kaisar Ling Yun melarikan diri, dia sudah terluka parah. Tetapi sekarang dia telah kembali, dia telah pulih. Kaisar Ling Yun tersenyum dan berkata, Kakek, saudara Feng lah yang membantu saya pulih. Terima kasih, Tuan Muda, atas bantuanmu. Kaisar menatap Feng Wuchen dan berterima kasih padanya sambil mengepalkan tangan. Rasa terkejut di hatinya tidak berkurang sama sekali. Kaisar diam-diam bersuka cita karena telah mendengarkan kata-kata kaisar Ling Yun. Kalau tidak, dia akan mencari kematian bersama Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Sama-sama, kaisar. Feng Wuchen, bangsa Dewa Kekacauan bukanlah kekuatan di bawah kuil kekacauan. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Pemimpin pasukan kegelapan bertanya dengan dingin. Mendengar ini, Feng Wuchen melirik pemimpin itu dan tersenyum. Sepertinya leluhur Cimo tidak memberitahumu apa yang kukatakan. Saya pernah memperingatkan Patriark Cimo bahwa alasan mengapa kekuatan gelap dapat keluar dari susunan penyegelan lebih awal adalah karena saya memerintahkan pengawal Dewa Perang untuk tidak ikut campur. Saya tidak keberatan dengan semua orang dari kekuatan gelap yang bergerak di alam kekacauan. Selama Anda tahu tempat Anda, saya dapat memberi Anda tempat untuk berdiri. Tapi kalau kau berani mengamuk di alam caotik, aku akan membunuh semua orang yang kulihat. Aku akan membunuh siapa saja yang berani ikut campur. Perkataannya terdengar tenang, tetapi penuh dengan dominasi. Feng Wuchen, apakah kamu tidak terlalu ikut campur? Berdasarkan apa yang kau katakan, kau memenjarakan kami semua di alam kekacauan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, kata pemimpin pasukan kegelapan dengan muram. Apakah ini terlalu berlebihan? Feng Wuchen mencibir. Jika menurutmu itu terlalu mudah, kau bisa kembali ke dunia kegelapan. Sayangnya, kau sudah bergerak. Kau telah melukai begitu banyak ahli dari primal Chaos Divine Nation dan membunuh begitu banyak orang. Feng Wuchen, jangan bertindak terlalu jauh. Teriak seorang dewa surgawi yang kacau dengan marah, wajahnya seganas harimau. Apakah aku bertindak terlalu jauh? Feng Wuchen tercengang. Kau bertindak terlalu jauh. Teriak Kaisar Lingyun. Apakah bangsa dewa yang kacau menyinggung kekuatan kegelapan? Apakah mereka punya dendam terhadapmu? Bangsa Chaotik Divine tidak menaruh dendam terhadapmu, tetapi kamu ingin mencaplok bangsa Chaotik Divine dan membunuh begitu banyak orang kami. Beraninya kamu mengatakan bahwa kami bertindak terlalu jauh. Kaisar Lingyun berteriak dengan marah, dan para ahli kekuatan kegelapan terdiam. Apakah kamu mendengarnya? Feng Wuchen mencibir. Aku sudah memperingatkanmu tentang kekuatan kegelapan, tetapi kamu tidak mendengarkan. Jadi jangan salahkan aku. Cimo Lao Su, Feng Wuchen telah ikut campur. Dia ingin membunuh kita semua. Pemimpin pasukan kegelapan segera menyampaikan pesan kepada Cimo Lao Su. Kau tidak bisa melawan kekuatan sucinya. Pergilah sekarang dan menyerahlah pada Chaotik Divine Nation. Perintah Cimo Lao Su tanpa ragu. Leluhur Cimo telah melihat betapa mengerikannya Feng Wuchen. Bahkan kekuatan ilahi kegelapannya tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wuchen, apalagi terhadap penguasa surgawi yang kacau. Baik, Tuan. Jawab sang pemimpin dengan hormat. Ayo berangkat. Pergi. Feng Wuchen mencibir. Kapan aku bilang kau boleh pergi? 4147. Aku sudah memperingatkan Patriark Cimo, tetapi kalian semua masih berani menyerang. Apakah kalian tidak menganggap serius kata-kataku? Apakah kalian tidak menempatkanku di mata kalian? Feng Wuchen mencibir. Aku juga berkata bahwa aku akan membunuh siapapun yang berani bergerak. Tidak seorang pun dari kalian akan meninggalkan Primal Chaos Divine Nation hidup-hidup hari ini. Pemimpin kekuatan gelap berkata dengan marah, Feng Wuchen, kamu tidak bisa menghentikan kami jika kami ingin pergi. Benarkah begitu? Feng Wuchen mencibir. Dia melambaikan tangannya dan batas Dewa Naga yang besar menutupi seluruh negara Dewa Primal Chaos. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang bisa lolos. Feng Wuchen mencibir. Apakah menurutmu kau bisa menghentikan kami dengan batas ini? Seorang Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat 8 mencibir dengan jijik. Dia tidak menganggap serius batas-batas Dewa Naga. Feng Wuchen, saya khawatir Anda tidak tahu bahwa nyawa 18 Menteri dan keluarga mereka ada di tangan kita, kata pemimpin itu dengan dingin. Aku akan memberimu kesempatan untuk membunuh mereka semua sebelum kau mati. Feng Wuchen mengangkat bahu. Dia sama sekali tidak merasa terancam. Saat Feng Wuchen mengucapkan itu, wajah Raja Negara Ilahi Primal Chaos, guru kekaisaran, dan banyak menteri berubah drastis. Lakukan saja. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu kesempatan. Feng Wuchen mencibir dan aura pembunuh yang dingin menyebar. Feng Wuchen, jangan paksa kami melakukannya. Apakah benar-benar berpikir kami tidak akan berani? Seorang Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat 8 berteriak dengan marah. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak akan menghentikanmu. Kau, Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat 8 meledak dengan amarah. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Seorang Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6 bertanya sambil mengerutkan kening. Jangan bicara omong kosong dengannya. Serang dia. Jika Feng Wuchen berani bergerak, bunuh saja para menteri itu. Pakar terkemuka berkata dengan garang. Kekuatan ilahi yang mengerikan dari Chaotik Heavenly Venerate tingkat 9 meletus. Dia memimpin dan melesat ke langit, berniat untuk secara paksa menerobos batas Feng Wuchen. Feng Wuchen, dengan kultifasimu, tidak peduli seberapa kuat kekuatan garis keturunanmu, batasan yang kau buat tidak akan mampu menghentikan kami. Seorang Chaotik Heavenly Venerate tingkat 7 berkata dengan nada menghina saat dia terbang ke langit. Puluhan ahli koalisi gelap terbang ke angkasa. Tuhan muda balai, bisakah penghalangmu menghentikan mereka? Ao Tianlong melirik Feng Wuchen dan bertanya. Lagi pula, musuh mereka semua adalah Primal Chaos Heavenly Venerate. Meskipun mereka dapat melihat bahwa kekuatan ilahi garis keturunan dewa naga milik Feng Wuchen sangat mengerikan, mereka tidak yakin apakah itu dapat menahan puluhan Primal Chaos Heavenly Venerate. Pesona saudara Feng tidak memiliki kekuatan ilahi yang misterius dan menakutkan. Meskipun itu adalah kekuatan ilahi garis keturunan, itu tetap sangat menakutkan. Itu jauh lebih kuat daripada kekuatan ilahi kehancuranku. Itu hampir sebanding dengan kekuatan ilahi kekacauan Primal. Kaisar Lingyun terkejut dan ketakutan. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Feng Wuchen, kekuatan dewa garis keturunan Feng Wuchen tidak begitu menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dialami Feng Wuchen? Mengapa kekuatan ilahi garis keturunannya mampu melampaui kekuatan ilahi kekacauannya? Kekuatan ilahi garis keturunan Feng Wuchen sangat kuat. Itu di luar imajinasi, tetapi kultivasinya hanya pada caotik Heavenly Venerate tingkat ke-7. Kaisar Primal Chaos mengerutkan kening. Betapapun kuatnya kekuatan ilahi garis keturunannya, aku khawatir itu tidak dapat menghentikan puluhan Primal Chaos Heavenly Venerate. Primal Chaos Imperial Tutor juga tidak mempercayainya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Seperti yang diharapkan. Saat puluhan Primal Chaos Heavenly Venerate melepaskan kekuatan suci mereka yang mengerikan dan menyerang batas Dewa Naga, batas Dewa Naga tiba-tiba meledak menjadi cahaya kemasan yang menyilaukan. Berdengung-berdengung. Kekuatan Dewa garis keturunan yang lebih mendominasi tiba-tiba meletus dari batas, menyebabkan ruang bergetar hebat. Kekuatan suci yang dilepaskan oleh puluhan Primal Chaos Heavenly Venerate ditekan dengan paksa. Puff puff puff. Hampir di saat yang bersamaan, puluhan Primal Chaos Heavenly Venerate dari kekuatan gelap menyemburkan darah. Kekuatan ilahi garis keturunan Feng Wuchen dapat menekan kekuatan ilahi kegelapan kita. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin kelompok itu menjadi pucat karena ketakutan, hatinya dipenuhi teror. Mustahil. Mustahil untuk menekan kekuatan ilahi kegelapan hanya dengan kekuatan ilahi garis keturunan saja. Seorang Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat 8 berkata dengan ngeri. Kekuatan suci kita telah ditekan. Kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita. Seorang Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat 7 berkata dengan ngeri, matanya dipenuhi keputus asaan. Kekuatan ilahi mereka ditekan, dan mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Bukankah ini sama saja dengan berada di bawah belas kasihan orang lain? Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Puluhan Primal Chaos Heavenly Venerate mulai panik. Kekuatan ilahi garis keturunan dapat menekan kekuatan ilahi kegelapan. Ao Tianlong sangat ketakutan sehingga bola matanya hampir terbang keluar. Sungguh kekuatan dewa garis keturunan yang mendominasi. Aku, aku benar-benar tidak percaya. Kaisar Lingyun ketakutan setengah mati. Kaisar Primal Chaos dan Imperial Preceptor semuanya tercengang. Mereka tidak bergerak seolah-olah mereka telah membatu. Puluhan Primal Chaos Heavenly Venerate dari kekuatan gelap langsung ditekan oleh kekuatan ilahi Feng Wu Chen. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Kekuatan dewa mengerikan macam apa ini? Feng Wu Chen perlahan melayang ke langit. Penghalang dewa nagaku bukanlah sesuatu yang dapat kau tembus hanya karena kultifasimu kuat. Feng Wu Chen mencibir. Kekuatan ilahi kegelapan tidak ada apa-apanya. Selain itu, hanya sedikit dari kalian yang memiliki kekuatan ilahi kegelapan. Melihat Feng Wu Chen melayang, ahli terkemuka itu segera mengirimkan transmisi suara dengan ngeri. Leluhur Cimo, kita ditekan oleh kekuatan ilahi garis keturunan Feng Wu Chen. Kita tidak bisa bergerak. Datang dan selamatkan kami. Dunia gelap, kuil setan chi. Cimo Laozu membuka matanya dan berkata dengan kaget. Kekuatan ilahi garis keturunan menekan kekuatan ilahi kegelapan. Bagaimana itu mungkin? Ketika leluhur Cimo bertarung dengan Feng Wu Chen, kekuatan ilahi kegelapan dapat melawan kekuatan ilahi kuno Feng Wu Chen. Bagaimana mungkin kekuatan ilahi garis keturunan Feng Wu Chen dapat menekannya? Cimo Laozu, ada apa? Leluhur Dao Jiu Suan bertanya. Suan dan yang lainnya ditekan oleh kekuatan dewa garis keturunan Feng Wu Chen dan terperangkap di kerajaan dewa kekacauan primal. Leluhur Cimo mengerutkan kening dan menjawab dengan khawatir. Feng Wu Chen. Leluhur Dao Jiu Suan mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana Feng Wu Chen menyadarinya? Aku tidak tahu. Leluhur Cimo menggelengkan kepalanya dan bertanya, Leluhur Dao Jiu Suan, Apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan mereka? Tidak. Leluhur Dao Jiu Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, Bahkan jika kau pergi, kau tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Aku khawatir kau pun tidak akan bisa kembali. Apakah kau tidak melihat kekuatan sucinya? Apakah kita hanya akan menonton Feng Wu Chen membunuh mereka? Leluhur Cimo mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Leluhur Cimo, kita harus melihat gambaran besarnya. Karena kita tidak bisa mengendalikan kerajaan ilahi primal chaos, mari kita serahkan saja. Itu tidak akan banyak memengaruhi kita. Begitu penyihir keluar dari pengasingan, saatnya untuk berperang. Pada saat itu, kita bisa membalas dendam. Mungkin Feng Wu Chen bisa menghidupkan kembali mereka, kata leluhur Dao Jiu Suan dengan sungguh-sungguh. Cimo Lao Tzu terdiam. Mereka hanya bisa memenangkan perang ini. Mereka tidak boleh kalah. Leluhur Cimo, datanglah dan selamatkan kami. Suara panik Suan terdengar lagi. 4148. Mengapa leluhur Cimo belum datang menyelamatkan kita? Kakak Chu, bagaimana kabarnya? Apa yang dikatakan Cimo Lao Tzu? Jika Cimo Lao Tzu tidak datang, kita semua akan mati di sini. Para ahli kekuatan gelap menjadi semakin cemas dan ketakutan. Mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka dan kekuatan ilahi mereka ditekan tanpa ampun. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan apapun untuk melawan. Jika tidak ada ahli dari dunia gelap yang datang menyelamatkan mereka, miscaya mereka akan menunggu kematian. Cimo Lao Tzu tidak menanggapi panggilan Suan untuk meminta bantuan. Feng Wu Chen mencibir sambil menatap Suan dan yang lainnya yang ketakutan. Apakah kalian sudah memikirkan kata-kata terakhir kalian? Atau haruskah aku meminta para ahli kekuatan gelap untuk datang dan menyelamatkanmu? Feng Wu Chen, Cimo Lao Tzu akan segera datang. Jangan terlalu sombong, teriak seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat delapan dengan ketakutan. Feng Wu Chen, jika keberani membunuh kami, leluhur Cimo dan leluhur iblis ilahi tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak leluhur surgawi kekacauan tingkat kedelapan lainnya dengan marah. Oh, apakah begitu? Feng Wu Chen mencibir. Namun, jika mereka benar-benar datang untuk menyelamatkanmu, bukankah mereka seharusnya sudah datang sejak lama mengingat kultivasi mereka yang kuat? Suan dan para pakar kekuatan gelap lainnya ketakutan saat mendengar kata-kata Feng Wu Chen. Mereka tampaknya menyadari sesuatu pada saat itu. Para ahli kekuatan gelap semuanya tercengang. Keputus asaan yang hebat muncul di hati mereka. Cimo Lao Tzu dan Patriar Iblis Ilahi sudah menyerah pada mereka. Itu tidak mungkin. Cimo Lao Tzu tidak mungkin meninggalkan kita dalam kesulitan. Aku tidak percaya. Suan menggelengkan kepalanya karena takut. Tidak, Cimo Lao Tzu tidak akan melakukan itu. Kami telah berkontribusi banyak selama bertahun-tahun. Cimo Lao Tzu tidak mungkin meninggalkan kami begitu saja. Seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat kedelapan berkata dengan ketakutan. Tak seorang pun berani mempercayainya, tetapi kebenaran sudah ada di depan mata mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Meski mereka bilang tidak percaya, mereka benar-benar putus asa. Kekuatan gelap sudah menyerah padamu. Feng Wu Chen tertawa tanpa ampun. Cimo Lao Tzu dan yang lainnya tidak punya nyali untuk menyelamatkanmu. Saat dia berbicara, niat pedang yang mendominasi dan menakutkan meledak. Feng Wu Chen mengendalikannya dengan satu tangan dan niat pedangnya langsung membentuk puluhan pedang energi. Auranya mengunci para ahli kekuatan gelap. Merasakan aura pedang Feng Wu Chen yang mendominasi, Suan dan yang lainnya berjuang dalam ketakutan dan keputus asaan. Keinginan mereka untuk hidup sangat kuat. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat membebaskan diri. Pergilah dan bunuh kalian semua. Biarkan aku melihat apakah ada orang dari kekuatan gelap yang berani melakukan kejahatan di dimensi kekacauan. Feng Wu Chen tertawa dingin, dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Berhenti, 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 berhenti. Jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Kami bersedia tunduk padamu. Seorang Master Surgawi Cao Tic Tingkat Ketujuh berkata dengan ketakutan yang amat sangat. Benar sekali. Feng Wu Chen, kami bersedia tunduk padamu. Kami akan melakukan apapun yang kau inginkan. Tolong ampuni nyawa kami. Seorang Master Surgawi Cao Tic Tingkat ke-6 memohon belas kasihan. Ampuni hidupku. Aku tidak ingin mati. Feng Wu Chen, aku tahu aku salah. Ampuni nyawaku. Feng Wu Chen, ampuni nyawaku. Leluhur Cimo memerintahkan kami untuk melakukan ini. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Puluhan pakar Darko Alition memohon belas kasihan karena takut. Mereka semua takut saat menghadapi kematian yang sebenarnya. Leluhur Cimo sudah menyerah pada mereka. Mereka hanya bisa memohon belas kasihan jika ingin hidup. Kalau saja mereka tidak bisa bergerak, mereka pasti sudah berlutut dan bersujud. Cimo Lao Tzu sudah menyerah padamu. Apa gunanya kau tetap tinggal? Membunuhmu setidaknya bisa menekan beberapa ahli kekuatan gelap. Feng Wu Chen mencibir. Aku sudah memberimu kesempatan. Salahkan dirimu sendiri karena tidak menghargainya. Pergilah ke neraka. Feng Wu Chen selalu membunuh musuh-musuhnya tanpa ampun. Terlebih lagi, Feng Wu Chen telah memberi mereka kesempatan. Tidak akan ada kesempatan kedua. Desir, 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 desir. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen tiba-tiba melambaikan tangannya. Puluhan pedang energi pedang yang kuat dan menakutkan melesat keluar pada saat yang sama. Ruang bergetar hebat, dan terdengar suara yang tajam dan menusuk telinga. Itu membuat orang merasa tak terkalahkan. Feng Wu Chen, hentikan, hentikan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Feng Wu Chen, ampuni nyawaku, ampuni hidupku. Para pakar kekuatan gelap berteriak saat melihat pedang energi esensi pedang yang dahsyat melesat ke arah mereka. Sayangnya, Feng Wu Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk hidup. Aotianlong, Kaisar Linyun, dan Raja Negeri Kekacauan Primal mengikuti pergerakan pedang energi esensi pedang. Desir, 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 desir. Swiss. Dalam sekejap, pedang energi esensi pedang yang sombong itu menusup jantung para ahli kekuatan gelap tanpa ampun. Mereka memuntahkan darah dan organ dalam mereka rusak parah. Tanpa mampu mengaktifkan kekuatan suci mereka untuk melawan dan di bawah tekanan kekuatan suci primordial, bahkan para ahli dari negara kekacauan primal tidak dapat memblokir pedang energi esensi pedang Feng Wu Chen. Jiwaku hancur, aku mati, saya tidak bisa hidup. Feng Wu Chen, kau bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati. Cimo Lao Su, kau bajingan tua, kami sudah melakukan yang terbaik untukmu, tapi kamu tidak menyelamatkan kami. Kami tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kami menjadi hantu. Feng Wu Chen, Cimo Lao Su, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Aku ingin kau mati dengan kematian yang mengerikan. Para ahli kekuatan gelap mengutuk dengan nafas terakhir mereka karena putus asa. Ketika pedang energi niat pedang yang mendominasi menghancurkan organ dalam mereka, itu juga menghancurkan jiwa mereka. Apa yang menanti mereka adalah jiwa mereka yang hancur. Feng Wu Chen mencibir sambil menatap orang-orang yang berteriak. Sayangnya, kalian tidak bisa menjadi hantu meskipun kalian menginginkannya. Kalian tidak punya hak untuk menjadi hantu. Kalian akan hancur baik secara fisik maupun mental. Feng. Leluhur api surgawi Dao diaktifkan. Api emas menari-nari di telapak tangan Feng Wu Chen, memancarkan aura mengerikan yang tak terbayangkan. Api ilahi macam apa itu? Ao Tianlong dan Kaisar Lingyun berseru bersamaan, mata mereka terbelalak. Aura api Dao surgawi bahkan lebih mengerikan daripada api Dao surgawi. Kaisar negara kekacauan primal tidak dapat menahan diri untuk berseru, wajahnya penuh ketakutan. Feng Wu Chen memiliki api ilahi yang sangat mengerikan. Kaisar negeri primal keos dan para pangeran ketakutan setengah mati dan hampir mati lemas. Api ilahi macam apa itu? Aura yang sangat mendominasi. Thor Dragon dan tiga guardian yang bersembunyi di kegelapan juga terkejut. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan api kemasan itu langsung berubah menjadi puluhan naga api emas yang melesat keluar dengan liar. Dalam sekejap, Suan dan para ahli kekuatan gelap lainnya dimangsa oleh naga api emas. Para ahli kekuatan gelap hancur menjadi abu, tubuh dan jiwa mereka hancur. Leluhur api daosurgawi yang sombong dan menakutkan membakar cincin penyimpanan Suan dan yang lainnya menjadi abu. Telanlah. Semua orang di tempat kejadian menelan ludah karena takut. Mereka belum pernah melihat api ilahi yang begitu mengerikan. Kengerian Feng Wu Chen tertanam kuat dalam jiwa mereka. 4149. Tuan Muda Istana benar-benar menakutkan. Membunuh puluhan primal keos heavenly exalt semudah menghancurkan puluhan semut. Ao Tianlong terkejut. Dia tidak bisa menggambarkan betapa mengerikannya Feng Wu Chen. Kekuatan ilahi, api ilahi, dan basis kultifasi Feng Wu Chen. Apa yang terjadi? Kaisar Lingyun menatap Feng Wu Chen dengan mata terbelalak, merasa terengah-engah. Api suci macam apa itu? Bahkan lebih mengerikan daripada api ilahi daosurgawi yang legendaris. Suara guru kekaisaran primal keos bergetar, wajahnya sepucat kertas. Kalau saja Feng Wu Chen ingin menghancurkan bangsa ilahi primal keos, tak seorang pun akan mampu menahan kobaran api ilahi yang begitu dahsyat. Kekuatan Feng Wu Chen sudah menjadi begitu mengerikan. Guru kekaisaran primal keos menatap Feng Wu Chen dengan ngeri. Seolah-olah dia sedang melihat monster. Guru kekaisaran primal keos tidak pernah membayangkan bahwa Feng Wu Chen akan tumbuh secepat itu. Mati. Mereka semua mati. Lebih dari 30 primal keos Heavenly Exiled langsung dibunuh oleh Feng Wu Chen. Betapa mengerikannya. Sungguh tak terbayangkan. Kalau aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan percaya bahkan jika kau memukuliku sampai mati. Bangsa dewa kekacauan primal terkejut. Teriakan ketakutan membumbung tinggi ke langit. Semua orang terpesona oleh kekuatan mengerikan Feng Wu Chen. Melihat seluruh alam kekacauan primal, siapa lagi selain dewa tertinggi yang mampu membunuh puluhan dewa surgawi kekacauan primal dalam sekejap. Belum lagi Suan dan beberapa orang lainnya yang berada di level ke-8 atau ke-9 primal chaos heavenly exiled. Kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Namun, para ahli yang menakutkan itu bagaikan semut di hadapan Feng Wu Chen. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Guru kekaisaran primal chaos, masalah ini telah terselesaikan. Kekuatan gelap seharusnya tidak berani menyentuh negara dewa primal chaos dalam waktu dekat. Feng Wu Chen tersenyum tipis, seakan membunuh belasan primal chaos heavenly exiled adalah sesuatu yang tidak penting. Pembantaian tanpa ampun yang dilakukan Feng Wu Chen terhadap puluhan primal chaos heavenly exiled sudah pasti merupakan sebuah penghalang. Kaisar Lingyun buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Saudara Feng. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan Muda Balai. Raja Negeri Kekacauan Primal dan Guru Kekaisaran Buru-buru menangkupkan tangan mereka sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan Muda. Pasukan sejuta orang dari Chautik di Phine Nation mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan hormat, suara mereka menggetarkan langit dan bumi. Feng Wu Chen tersenyum tipis, Raja Primal Chaos, mulai hari ini dan seterusnya, kita adalah sekutu. Tidak perlu berterima kasih. Sekutu, Raja Kekacauan Primal dan Guru Kekaisaran tercengang. Kakek, aku sudah berjanji pada Saudara Feng bahwa bangsa Dewa Kekacauan Primal akan berdiri di pihak kuil Kekacauan Primal. Lupakan saja, Kaisar Lingyun menjelaskan dengan cepat. Dia tampak sedikit cemas, seolah-olah dia khawatir Kaisar Dewa Kekacauan Primal tidak akan setuju. Raja Negeri Primal Chaos, apakah kau tidak bersedia? Tanya Feng Wu Chen. Tidak-tidak-tidak. Raja Primal Chaos buru-buru berkata, Aku tidak percaya. Lagipula, Bangsa Dewa Primal Chaos berencana untuk berurusan denganmu karena leluhur Dao Ji Usuan. Aku tidak pernah menyangka kau akan bersekutu dengan Bangsa Dewa Primal Chaos. Raja benar, kami telah mengecewakanmu, tambah Guru Kekaisaran. Anda harus berterima kasih kepada Kaisar Lingyun. Jangan bicarakan masa lalu. Selama Anda bersedia, tidak apa-apa. Bukankah Kaisar Lingyun berkata untuk melupakan masa lalu? Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dia tidak peduli dengan masa lalu. Bagaimanapun, Bangsa Dewa Kekacauan Primal tidak melakukan apapun terhadap Feng Wu Chen. Di sisi lain, Bangsa Dewa Roh Neraka telah melakukannya berkali-kali. Terima kasih, Tuan Muda. Raja Primal Chaos dan Guru Kekaisaran menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Baiklah, jika tidak ada yang lain, aku akan bergerak dulu. Kirim seseorang untuk mengawasi orang-orang dari koalisi kegelapan. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan hendak terbang menjauh. Namun saat dia hendak berbalik, Feng Wu Chen menoleh ke belakang dan bertanya, Oh ya, Raja Primal Chaos, apakah bangsa ilahi Primal Chaos memiliki Batu Dewa Tertinggi? Batu Dewa Tertinggi, Raja Primal Chaos tercengang. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Batu Dewa Tertinggi adalah benda legendaris. Bangsa Dewa Primal Chaos tidak memilikinya. Baiklah, aku akan bergerak dulu. Feng Wu Chen menganggup kecewa dan terbang menjauh. Kuil Chimo. Mereka semua sudah mati. Chimo Lao Zhu mengerutkan kening dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya lagi. Mata tuanya berkilat penuh niat membunuh. Chimo Lao Zhu adalah orang pertama yang menyadari bahwa Xuan dan puluhan ahli dari koalisi gelap telah terbunuh. Di aula, para tetua dan banyak ahli tampak nguram. Pada saat yang sama, mereka waspada terhadap Feng Wu Chen. Lebih dari 30 ahli di tingkat primal Chaos Heavenly Master telah tewas di tangan Feng Wu Chen. Seberapa mengerikankah Feng Wu Chen? Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan lemah, mereka tidak akan mati sia-sia. Kita akan membalaskan dendam mereka dan menghancurkan istana ilahi kekacauan primal. Berikan perintah. Semua orang dari koalisi gelap tidak boleh mengambil tindakan untuk sementara waktu guna menghindari lebih banyak korban. Leluhur Dao Jiu Suan tidak menganggap serius kematian para Master Surgawi kekacauan primal dari koalisi kegelapan. Menurut pendapat leluhur Dao Jiu Suan, para ahli di tingkat Master Surgawi primal Chaos tidak berguna dalam pertempuran ini. Selama mereka dapat membunuh leluhur primal Chaos dan binatang api primal Chaos, yang lainnya bukanlah ancaman. Leluhur Dao Jiu Suan, kapan Sang Saintes akan keluar dari pengasingannya? Leluhur Chimo bertanya sambil mengerutkan kening. Tampaknya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan khawatir sesuatu akan terjadi jika dia menunggu lebih lama lagi. Bahkan jika Sang Sain keluar dari pengasingannya, dia tidak akan mampu melawan Feng Wuchen dengan kekuatan ilahi kegelapan dan kekuatan ilahi kekacauan primalnya. Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Wuchen dan leluhur primal Chaos adalah yang paling penting dalam pertempuran ini. Seseorang harus menahan Feng Wuchen. Jika tidak, begitu Feng Wuchen menyerang, tidak akan mudah bagi kita untuk membunuh leluhur primal Chaos. Jangan lupa bahwa benda tua itu masih memiliki kekuatan ilahi primal Chaos. Misi Saintes adalah untuk menghadapi Feng Wuchen. Kekuatan suci Saintes tidak dapat melawan Feng Wuchen. Bagaimana dia akan menghadapi Feng Wuchen? Tanya Chimo Lao Zhu sambil mengerutkan kening. Itulah sebabnya saya bilang kita harus menunggu. Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan sungguh-sungguh, tunggu perintah guru. Ketika saatnya tiba, kekuatan ilahi yang kuat yang dapat melawan kekuatan ilahi kuno mungkin muncul. Guru Leluhur Dao Surgawi, Leluhur Chimo dan para tetua menatap Leluhur Dao Jiu Suan dengan kaget dan bingung. Bukankah dia mengatakan bahwa mereka bisa memulai pertempuran setelah penyihir yang keluar dari pengasingannya? Mengapa mereka harus menunggu perintah dari Master Leluhur Dao Surgawi sekarang? Mungkinkah Guru Leluhur Dao Surgawi akan ikut campur? Jika Guru Leluhur Dao Surgawi ikut campur, bukankah dunia akan kacau? Dengan kekuatan ilahi yang mengerikan milik Master Leluhur Dao Surgawi, auranya saja sudah cukup untuk membunuh banyak sekali kultifator. Leluhur Dao Jiu Suan menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru telah mengirimiku transmisi suara belum lama ini. Tunggu perintahnya. Pertempuran ini sangat penting. Kita harus mempersiapkan segalanya. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tuan tidak akan ikut campur. Dia hanya akan membantu secara rahasia. Alam primal chaos tidak layak menerima bantuan Tuan. Kalau begitu, kita bisa tenang. Dengan bantuan Guru Leluhur Dao Surgawi secara rahasia, kita pasti akan memenangkan pertempuran ini, kata Tetua Agung dengan percaya diri sambil tersenyum di wajah Tuan-nya. Tidak lama lagi Sang Saintes akan keluar dari pengasingannya, kata Leluhur Dao Jiu Suan sambil tersenyum tipis. 4.150 Cimo Laosu, aku dapat memahami perasaanmu saat ini. Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan tenang, untuk menghancurkan Leluhur primal chaos dan yang lainnya, kita harus bertahan dan menunggu kesempatan terbaik untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Beri gadis suci waktu lagi. Jangan khawatir, Leluhur Dao Jiu Suan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Leluhur Cimo mengangguk. Baiklah, aku akan kembali berkultivasi. Leluhur Dao Jiu Suan tersenyum tipis lalu menghilang. Setelah Leluhur Dao Jiu Suan pergi, wajah Cimo Laosu dan para tetua menjadi gelap. Suan dan yang lainnya mati dengan sangat tidak adil. Tetua pertama menggertakkan giginya, matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Cimo Laosu, kita tidak bisa membiarkan Feng Wuchen. Kita harus membunuhnya untuk membalaskan dendam Suan dan yang lainnya. Seorang primal chaos heavenly venerate tingkat 8 menggertakkan giginya. Leluhur Cimo berkata dengan muram, aku pasti akan membalaskan dendam Suan dan yang lainnya, tetapi tidak sekarang. Leluhur Dao Jiu Suan benar. Kita harus bertahan dan melihat gambaran besarnya. Kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Selama kita menghancurkan primal chaos patriarch, kita akan menang. Pada saat itu, kita dapat menggunakan Feng Wuchen untuk menghidupkan kembali Suan dan yang lainnya. Namun yang terpenting, Holy Maiden dapat menahan Feng Wuchen dan melawan kekuatan ilahi Feng Wuchen yang besar. Suan adalah Jenderal Cimo Laozu yang paling cakep. Sekarang setelah Feng Wuchen membunuhnya, dia lebih patah hati daripada siapapun. Namun, ini adalah saat yang kritis. Leluhur Cimo tidak punya pilihan selain melihat gambaran besarnya. Dia hanya bisa menyaksikan Suan dan yang lainnya dibunuh tanpa ampun oleh Feng Wuchen. Jika dia bertindak impulsif, dia niscaya akan ditekan tanpa ampun atau bahkan dibunuh oleh Feng Wuchen. Kembalilah dan berkultifasilah. Begitu gadis Suci keluar dari pengasingan, pertempuran akan dimulai. Leluhur Dao Jiu Suan berkata bahwa itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Saya rasa kita tidak perlu menunggu terlalu lama, kata leluhur Cimo dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen, jika kamu bertekad untuk menghancurkan dunia kegelapan, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika kamu mendorongku terlalu jauh, aku akan membawamu bersamaku, kata leluhur Cimo dengan kejam di dalam hatinya sambil menyipitkan matanya menjadi garis lurus. Setelah meninggalkan kerajaan ilahi Primal Chaos, Feng Wuchen kembali ke Aula Dewa Api. Yan Wu Shuang dan Yan Yan Sui telah berhasil menembus alam Dewa Agung Kekacauan Primal setelah berkultifasi dengan tekun. Tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk menembus alam Kaisar Agung Kekacauan Primal. Di Aula, Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, kakak Yan, Fei Sui, dengan kecepatan kultifasi kalian saat ini, menerobos ke alam Kaisar Primal Chaos dalam waktu tiga bulan tidak akan menjadi masalah. Semua ini berkat kakak Feng. Kalau tidak, aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Wajah Yan Wu Shuang dipenuhi dengan senyum bahagia. Dia sangat bersyukur. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, kakak Yan, kau bersikap terlalu sopan lagi. Momong-momong, kakak Feng, apakah kakak Ipar dan yang lainnya sedang menyendiri? Kenapa mereka tidak ikut denganmu? Yan Yan Sui bertanya sambil tersenyum. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, ya, mereka semua sedang menyendiri. Kultifasi mereka akan meningkat dengan sangat cepat. Fei Sui, kamu harus bekerja keras dalam kultifasimu. Yan Yan Sui tersenyum gembira dan berkata, kakak Feng, jangan khawatir. Meskipun bakatku tidak sebaik kakak Ipar dan yang lainnya, aku telah bekerja keras dalam kultifasiku. Haha, hebat sekali. Feng Wuchen tertawa gembira. Setelah merasakannya sejenak, Feng Wuchen berpikir dalam hati, aku tidak bisa merasakan aura ketiga tetua. Feng Wuchen datang kali ini untuk melihat apakah para ahli dari dunia gelap yang telah menyusup ke Ola Dewa Api telah melakukan gerakan apapun. Momong-momong, kakak Yan, di mana tetua agung dan yang lainnya? Mengapa aku tidak melihat mereka di Ola Dewa Api? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Dia belum melihat para tetua sejak dia datang ke Ola Dewa Api. Para tetua baru saja kembali dari negara Dewa Roh Api dan sedang menyendiri. Yan Wu Shuang berkata sambil tersenyum. Jelas, dia tidak menyadari bahwa ada yang salah dengan ketiga tetua itu. Begitu, Feng Wuchen mengangguk. Dia tidak bermaksud memberitahu Yan Wu Shuang kebenarannya. Saudara Feng, kita sudah berkultivasi selama dua bulan. Bisakah kita menggunakan mutiara ilahi penentang surga untuk menerobos ke alam kaisar kekacauan? Yan Wu Shuang segera bertanya dengan ekspresi gembira. Tentu saja, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, selama itu tidak memengaruhi fondasi Anda, Anda dapat menggunakan mutiara ilahi penentang surga untuk meningkatkan kultivasi Anda. Hanya saja, Anda tidak dapat meningkatkan kultivasi Anda terlalu cepat. Itu hebat. Kita bisa menerobos ke alam kaisar kekacauan. Ketua Sekte dan para tetua pasti akan sangat senang. Yan Wu Shuang sangat gembira. Saudara Yan, Yi Sui, cepatlah dan tingkatkan kultivasimu. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis dan meninggalkan Aula Dewa Api. Feng Wuchen merasa lega setelah memastikan bahwa dunia kegelapan memiliki efek jerah. Setidaknya dunia kegelapan tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka secara diam-diam dan mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan utama di dunia kekacauan. Kaisar Dewa Pertempuran, bagaimana situasi di negara Dewa Roh Api? Apakah ada yang mencurigakan tentang para tetua Aula Dewa Api? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Tuan Muda Istana, tiga tetua Aula Dewa Api telah mengirim orang untuk menyusup ke negara Dewa Roh Api. Aku tidak memberi tahu mereka. Kaisar Dewa Perang menjawab dengan hormat melalui transmisi suara. Sepertinya dunia kegelapan memiliki efek jerah. Kalau tidak, ketiga tetua itu tidak akan meninggalkan negara Dewa Roh Api dengan mudah. Feng Wuchen mencibir dalam hatinya. Tuan Muda Istana, dunia kegelapan telah dibuka segelnya begitu lama. Mengapa tidak ada gerakan? Apakah mereka takut? Kaisar Dewa Perang bertanya melalui transmisi suara. Feng Wuchen menjawab sambil tersenyum, semakin tenang, semakin bergejolak. Leluhur Dao Ji Usuan dan dunia kegelapan pasti sedang bersiap. Akan lebih baik bagi kita jika mereka mengambil tindakan nanti. Namun, itu akan segera terjadi. Lebih baik untuk kita, Kaisar Dewa Perang bertanya melalui transmisi suara, Tuan Muda Istana, apakah Anda akan menerobos ke Chaos Heavenly Master? Tidak secepat itu. Tentu saja, aku berharap mereka tidak akan mengambil tindakan sebelum aku menerobos ke Chaos Heavenly Master. Beri kami lebih banyak waktu untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Feng Wuchen menjawab sambil tersenyum. Sekarang setelah Feng Wuchen berhasil menggaet Chaos Definition, dia memiliki ahli alam Dewa terhormat yang lain. Namun, kekuatan ini masih jauh dari cukup. Bagaimanapun, leluhur Dao Jiusuan dan leluhur Iblis Surgawi sebanding dengan leluhur Chaos. Siapapun dari mereka mungkin dapat menahan leluhur Chaos. Binatang api Surgawi Kekacauan, Kaisar Roh Neraka, dan Kaisar Kekacauan Purba mungkin tidak dapat bertarung melawan salah satu di antara mereka. Kecuali mereka membakar tubuh Dewa mereka yang terhormat. Namun dengan cara ini, bahkan jika mereka dapat menghancurkan musuh, mereka juga akan menyebabkan kerusakan yang mengerikan pada rakyat mereka sendiri. Selain itu, dunia gelap memiliki Cimo Laosu, Kaisar Tanpa Bulan, dan leluhur Chaos Dao. Mata Dewa juga mengatakan bahwa leluhur dunia kegelapan bukanlah yang terkuat. Ada ahli yang lebih kuat. Sejak saat ini, kekuatan Feng Wuchen jauh lebih rendah dibandingkan dengan dunia gelap. Mengumpulkan lebih banyak kekuatan, Kaisar Dewa Perang bertanya dengan kaget, Tuan Muda Istana, apakah Anda berbicara tentang Jiwa Naga? Tentu saja tidak. Jiwa Naga tidak sekuat pengawal Dewa Perang. Feng Wuchen menjawab sambil tersenyum, yang kumaksud adalah Kaisar Langit Kuno, Naga Leluhur Kekacauan, dan Pendeta Tao Api Penyucian. Sudah saatnya bagi mereka untuk menerobos ke alam Dewa yang terhormat. Terobos ke alam Dewa yang terhormat. Kaisar Dewa Pertempuran Tercengang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!